Terima kasih Sebenarnya inovasi-inovasi ini Sudah jalan sebelumnya Tapi sekarang peningkatan kembali Ini barusan kita rapat juga Itu kembali Ya kayak sosialisasi ulang lah Masalah sanksi Pembuangan sampah Dilarang sampah Bukan pada tempatnya kita Tadi ngundang Satpol PP juga Sebenarnya Pak Bupati Atau Wakil Bupati Tapi semua pada tidak di tempat Jadi staf ahli Pak Marjuki yang hadir Terus tadi juga kebaga hukum Diwakili juga Terus tadi juga kemimpu juga Nah itu Ya salah satunya itu tadi Sekarang memulai untuk penyadaran kepada masyarakat Tidak menguang sampah sembarangan Sebab apa Pak? Kalau hanya mengandalkan dinas lingkungan hidup Terus terang saja Kita, petugas kita bisa mati berdiri Kita seratus tiga puluhan petugas Itu yang menyapu Ditambah dengan driver Termasuk dengan petugas operator alat berat Seratus tiga puluhan itu Termasuk yang di TPA sadai Jadi kalau tanpa kesadaran dari masyarakat Terus terang saja kita Berat untuk mengeronginya Makanya ada inovasi-inovasi tertentu Yang kita laksanakan Yang salah satunya Yang masuk IGA Itu penilaian untuk Smart City kemarin Yang pertama itu Program Satgas Lemah Satgas Lemah itu satuan tugas Laskar bersih dari sampah Kalau kita membusernya lah Jadi kalau ada apa-apa yang urgen Mereka Kita berjumlah 12 orang Kita sudah kirim juga ke desa kelurahan Ini wajib Setiap desa kelurahan Untuk membentuk Satgas Lemah Di desa kelurahannya Jadi mereka yang benar-benar fokus Untuk masalah sampah Jadi desa kan tidak mungkin Tadi sudah dijelaskan Saya kecamat dengan desa Kades Lurah Tidak mungkin Pak Lurahnya yang Ngurus sampah Bila macam Kadesnya yang ngurus sampah Tapi kita apa? Satgas Lemah itu Itu sudah program Sudah Bupati dari awal Beliau Pak Sanem Menjabat itu yang paling pertama Kedua Indopasi berikutnya adalah Gebrak Gerakan bersih-bersih kampung Ini sebenarnya dulu Dilaksanakan juga Tapi macet karena pandemi Kita aktifkan kembali Itu setiap desa kelurahan itu Harus ada gotong royong setiap Jumat Terserah mau Jumat Mau Minggu atau Sabtu Biasanya itu ada Nah hasilnya biasanya kita DLH Ngambil untuk dibuang Atau gimana Itu bantuan dari kita Tapi launchingnya dulu Di Kelurahan Kampung Namai Kita sudah selesai Dilaksanakan Terus ada lagi program inovasi Untuk pengurangan sampahnya Kita mempunyai Bank sampah Bank sampah ini Kita menerima Yang sementara ini Yang paling banyak adalah Dari lingkungan pegawai kita Jadi dia kardus Botol Almonium Bisa kala macam Kumpulkan Di tampung di kita Kita jual Dan kita tukarkan dengan emas Jadi kita ada Tambungan emas Pegadaian Kita sudah kerjasama Saya juga Ya kalau sampah Karena sampah Ya Puan berapa Belum sampai 1 gram Saya sudah lama pada Belum sampai 1 gram Tapi Alhamdulillah Jadi sudah kerjasama Itu Baru kurang lebih setahun Belum sampai setahun Nah itu untuk program Pegadaian emas Jadi Tapi ada 2 juga Itu dulu program rapiah Program rapiah itu Penukaran sampah Berhadiah Jadi diundi Nah setelah dia evaluasi Ternyata Karena sifatnya diundi Kan yang dapat Ya beruntung dapat Kalau enggak Akhirnya mereka malas Akhirnya masyarakat Sekarang Sistem ke bank sampah Bank sampah itu Dikumpulkan Mereka jual ke kita Kita jual lagi Nah mereka Yang mau Ada 2 pilihan Mau pegadaian Mau emas Atau mau Sistem kupon Oke Jadi kalau misalkan kupon Misalkan 250 Penukarannya Misalkan minyak goreng Kalau kupon sekian Beras Mentega Kayak gitu Itu 1 kilo Dinilai berapa Tergantung Saya Kelupaan Misalkan Ada nilainya Ada nilainya Misalkan Kalau untuk beras 5 kilo itu Harus dapat kupon sekian Kupon itu Misalkan 1 kupon itu Kompersi dari berapa Berat dari Almonium Sampah segala macam Ada itu Di kita Oke Selain itu apa lagi Pak? Ada lagi inovasi Yang sekarang Dilaksanakan untuk Bidang yang lain Yang namanya Pilih lehan Pilih lehan itu Perizinan lewat online Itu sudah dilaksanakan Mulai April kemarin Tahun 2022 Itu di bidang 1 Untuk perizinan Jadi perizinan segala macam Yang kedua Adanya Siabel Siabel itu Sistem informasi Air Belitung Nah itu Jadi kualitas air belitung Bisa diketahui dari siabel Jadi kita masukin Datanya segala macam Jadi ketahuan Yang berikutnya Ada lagi Berasan Tapi ini masih Sualisasi Itu sistem aduan Terkait dengan Kerusakan lingkungan Pencembaran Itu lewat berasan Pengaduan lah Oke berarti bukan hanya Fokus di Bukan hanya kebersihan saja Bukan hanya kebersihan Karena saya bicaranya Nanti baru kita fokus ke Yang berikutnya adalah Petaling Itu Perizinan Atau kita minta sampling Lab lingkungan Itu Oke Kalau untuk persampahannya Keterkaitan bersampah Itu tadi Ada Satgas Lebahnya Ada Program Pegadaian Emas Itu yang Kerjasama dengan Pegadaian Terus yang berikutnya Tadi Gebrak Rencana Saya mau launching juga Ada namanya Setia Setiap tikungan asri Apa nih ceritanya Karena kan pada umumnya Tikungan-tikungan itu kan Tempat nongkrong tuh Ya betul Biasanya itu kan sampah Sambil nongkrong banyak Nah jadi dibuat Seperti nanti kerjasama Dengan desa kelurahan Tentunya yang punya wilayah kan Nanti kita Jadi tikungan itu bersih Asri Jadi bebas dari rumput Bebas juga dari sampah Nah itu Nah yang penukaran Pegadaian tadi pak Kira-kira masyarakat Bisa ngantar kemana Ini sampahnya Ke bank sampah kita Akar berbat Jadi belakang Dinas lingkungan hidup Ada Posko 1 Jual ke situ Nanti dicatat Nanti dapat kupon Siang malam itu bisa Kita jam kerja aja Jam kerja Jam kerja Jam 7 Sampai jam sore Jam 4 Jangan lupa untuk subscribe Like dan komen channel ini Jangan lupa untuk subscribe